Tidak mendapat uang jatah proyek jalan di kawasan Sukmajaya Depok, Jawa Barat, anggota Ormas menganiaya pengawas proyek. Polisi meringkus lima anggota Ormas yang terlibat kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV terlihat, sejumlah anggota Ormas menganiaya seorang pengawas proyek di sebuah kafe. Usai menyerang dengan senjata tajam, seorang pelaku segera meninggalkan lokasi kejadian. Berbekal rekaman kamera pengawas, jajaran Satreskrim Pores Metro Depok berhasil meringkus lima dari delapan anggota Ormas. Sementara, tiga orang lainnya dalam proses pengejaran. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam, stik golf dan bambu yang digunakan menyerang korban. Menurut Kasatreskrim Pores Metro Depok, para pelaku kesal lantaran tidak diberi uang jatah proyek di kawasan Submajaya. Korban hanya memberikan beberapa bungkus rokok hingga memicu kemarahan pelaku. Para tersangka ini meminta jatah dari proyek tersebut, meminta uang jatah ibaratnya seperti itu. Kemudian dari proyek hanya memberikan rokok, dijanjikan uang untuk kemudian hari namun tidak pernah terrealisasi. Jadi masing-masing tersangka ini punya peran masing-masing. Kita identifikasi berasal dari salah satu Ormas di Depok dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap lima orang. Sedangkan tiga orang lainnya masih DPO. Akibat perbuatannya, lima anggota Ormas akan terjerat pasal 170 dan 351 ke UHP dengan ancaman pidana hukuman lima tahun penjara.